Ini bisa diakibatkan, bukan namanya luka rumah. Dokter forensik bersaksi di sidang guru Supriyani Konawe Selatan, sebut luka korban bukan karena sapu. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan saksi ahli forensik seorang dokter dari rumah sakit Bayangkara Kendari. Kehadiran dokter Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi-saksi ini berlangsung di pengadilan negeri atau PN Andoloka Bupaten Konawe Selatan Provinsi Suawesi Tenggara, Sultra pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani sebelumnya didakwa atas tuduhan menganiaya muridnya inisial D yang masih SD kelas 1. Muridnya tersebut juga merupakan seorang anak polisi, apida WH, menjabat sebagai kanit restrim kepolisian sektor atau polsek Baito, dan istri FN. Dalam sidang kali ini, dokter Raja Alfat memberikan kesaksian terkait luka yang dialami D bagian paha. Majelis Hakim, kuasa hukum hingga jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan terkait luka yang dialami korban. Penasehat hukum Supriyani, Andri Darmawan juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet, jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, dokter Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sementara itu, sidang tersebut setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani.